Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta akhirnya tetap mengizinkan bus angkutan perbatasan terintegrasi busway atau APTB beroperasi hingga ke wilayah Ibu Kota. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Tezar Aditya dan jurur kamera Priandoko di halte busway Cawang BNN. Tezar bagaimana kondisi halte busway setelah APTB kembali diizinkan masuk ke Jakarta? Kita integrasi busway yang lebih dikenal sebagai APTB hari ini dimulai dibolehkan kembali masuk ke wilayah Jakarta. Dan menurutkan pantauan kami sejak tadi pagi memang bus APTB ini sudah kembali beroperasi secara normal. Menurutkan penumpang di halte-halte yang terluar seperti sebelumnya kemarin disini halte BNN Cawang yang kemarin memang warga yang menumpang di bus APTB ini harus keluar di halte Tas Jakarta Cawang. Dan kemudian melanjutkan perjalanannya lagi dengan bus Tas Jakarta. Hari ini mereka dapat bernapas lega karena APTB dapat beroperasi sesuai trayeknya. Dan kami juga melihat tidak hanya dari Bekasi, dari Bogor juga sudah beroperasi secara normal. Dan hal ini juga tentunya disambut baik oleh para pengguna APTB yang sehari-harinya menggunakan APTB untuk bepergian dari wilayah kota-kota penyangga menuju ke tengah ibu kota. Karena sebelumnya beberapa hari lalu sejak sabar minggu dan setiap hari lalu terjadi penumpukan di halte BNN Cawang akibat dari kebijakan pelarangan APTB untuk masuk ke dalam kota, ke tengah kota maksud kami. Dan bisa dibayangkan memang Egan, setiap harinya kita ambil contoh salah satunya adalah trayek Bekasi yang menuju ke tengah kota setiap harinya menggunakan APTB bisa mengangkut 6.000 beruntang. Dan jika memang kebijakan APTB hanya dapat mengangkut hingga halte terluar South Jakarta, ada 6.000 penumpang tambahan di halte BNN Cawang kemarin. Dan tentunya ini juga membuat para penumpang merasa agak cukup terlantar dengan kebijakan ini. Dan memang diperbolehkannya APTB akibat dari pertemuan antara 6 operator APTB, Organda dan juga Binas Perhubungan Petrov DKI Jakarta kemarin sore yang akhirnya memutuskan diperbolehkannya kembali APTB masuk ke dalam kota, ke lajur-lajur South Jakarta. Dan ini juga memang disertai dengan sejumlah syarat, diperbolehkannya lagi APTB masuk ke wilayah tengah kota ini. Yang pertama adalah APTB saat ini hanya boleh melalui jalur South Jakarta. Jadi APTB tidak boleh keluar dari lajur-lajur South Jakarta. Kemudian yang kedua adalah APTB saat ini tidak boleh lagi menarik ongkos bagi para penumpang yang naik dari halte South Jakarta. Jadi memang sebelumnya APTB ini ada penuh, ada tumpang sindi ongkos yang biasanya mereka menggunakan halte South Jakarta. Untuk masuk ke dalam halte South Jakarta cukup membayar Rp3.500 ditambah lagi Rp5.000 ketika Anda masuk ke dalam bus APTB untuk mengantarkan Anda ke antar halte South Jakarta. Jadi saat ini perlumpang hanya cukup membayar Rp3.500 dan APTB tidak boleh mengungut kembali uang ongkos tambahan yaitu Rp5.000. Dan jika ditemukan pelanggaran misalnya menarik ongkos ataupun mengangkut penumpang di luar dari halte South Jakarta, ini memang akan mengenakan saksi berupa pencobotan kayak APTB. Dan memang sebelumnya sebijakan ini, sebijakan tidak boleh masuknya bus APTB ke wilayah Jakarta disebabkan adanya beberapa faktor yang menurut Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta Andrian Syah adalah yang pertama memang Pemprov DKI Jakarta mendapatkan teguran dari Menteri Perhubungan Ignatius Junan. Dan ini memang dinyatakan bahwa dasar hukum dari beroperasinya APTB ini bersifat lemah, yaitu hanya berupa SK antara Dinas Perhubungan DKI, kemudian Jawa Barat, dan juga Banteng. Ditambah lagi faktor keduanya yang menurut Gubernur DKI Jakarta, Basuki, Cahaya Purnama, memang pihak operator APTB ini menolak untuk bergabung dengan pihak South Jakarta, sehingga menimbulkan timpang sindih ongkos bagi para penggunanya. Karena memang Pemprov DKI Jakarta saat ini akan dan sudah menerapkan kebijakan rupiah per kilometer, sehingga penumpang hanya perlu membayar Rp3.500. Dan memang awalnya APTB ini diciptakan adalah untuk menekan transportasi pribadi yang masuk ke Jakarta. Jadi diharapkan dengan ongkos yang murah ini nantinya para warga yang ada di kota penyangga ini masuk ke wilayah Jakarta dengan menggunakan transportasi publik. Namun dengan adanya ongkos yang timpang sindih, sehingga ini menjadi tidak efektif dan juga tidak berjalan, yang seperti yang dicita-citakan, yaitu menekan transportasi publik yang masuk ke kawasan wilayah Jakarta. Dan memang saat ini APTB sendiri, setidaknya ada 6 jurusan yang telah beroperasi ke Jakarta, dan sedikitnya ada 193 bus yang beroperasi. Dan APTB ini telah beroperasi dari wilayah-wilayah penyangga di bukota, seperti Bogor, Bekasi, Tangerang, bahkan sekarang sudah sejumlah titik di dalam wilayah BKI Jakarta. Baik, terima kasih atas informasi dari Anda, Tezar Aditya langsung dari halte busway Cawang Benen. Pemirsa News on the Spot akan kembali, usai news update pada pukul 12.